Intro Selamat pagi pemirsa untuk ke delapan kalinya kita akan memperingati hari lahir Pancasila Peringatan ini semestinya tidak sekedar ajang seremonial tahunan Tapi yang jauh lebih penting lagi ialah bagaimana menjadikannya sebagai momentum untuk semakin paripurna Mengimplementasikan nilai-nilai ideologi bangsa itu dalam kehidupan bangsa dan negara Inilah editorial media Indonesia edisi Sabtu 1 Juni 2024 dengan tema Harlah Pancasila bukan cuma upacara bersama saya Iqbal Himawan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100 Dan pagi ini sudah ada bersama saya Anggota Dewa Redaksi Media Group Kania Sutis Naminata Selamat pagi Selamat pagi Iqbal Harlah Pancasila yang ke delapan tapi Bukan cuma upacara Bukan cuma upacara itu yang terpenting karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Ternyata semakin kesini malah justru pertentangan ya praktek-praktek yang kita dapati di negara ini Nah namun sebelum kita membahas terkait dengan topik utama kita pada pagi hari ini Ada tiga berita utama yang menjadi headline dan tentu juga menjadi perbincangan cukup rame Mbak Kania bertepatan dengan hari layar Pancasila Ini 1 Juni ini yang akan menjadi topik utama dalam editorial media Indonesia Kenapa ini penting mengingatkan kita harus jadi momentum yang kali ini Mbak Kania Iya karena sudah ditetapkan gitu ya setiap tanggal 1 Juni diperingati 8 tahun terakhir ini ya dari sejak tahun 2016 Dan setiap kali pelaksanaannya itu kan memang sebagai ajang untuk kita introspeksi diri ya Untuk sebagai ajang koreksi gitu apakah dalam keseharian kita pengamalan Pancasila itu sudah menjadi panduan kita bersama gitu ya Dan semangatnya itu adalah kalau memang terjadi penyelewengan ya harus dikoreksi gitu ya Semangatnya harusnya seperti itu tapi nyatanya kan harus diakui ya hingga hari ini Ya paling tidak dari kebijakan-kebijakan yang tadi baru saja kita ulas bersama-sama itu Sepertinya kok masih belum sempurna diamalkan gitu dalam keseharian kita Dan kadang-kadang perilaku yang ditunjukkan oleh elit misalnya oleh pembuat kebijakan itu justru berseberangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila Jadi sekalipun ya tema dari hari lahir Pancasila tahun ini sangat bagus Pancasila jiwa pemerseratu bangsa menuju Indonesia emas 2045 namun tidak ada artinya jika pengalamannya itu tidak semakin baik gitu ya Harusnya kan semakin baik gitu nah keteladanan ini yang memang dibutuhkan Belum didapatkan malah Dicontohkan dari para elit para pembuat kebijakan Malah belakangan bertentangan ya dengan nilai Pancasila Kita sambil menyimak bahkan ini adalah persiapan kini gabar langsung pemirsa Persiapan pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila di Rokan Gilir di Dumai Riau yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah pejabat negara Yang nanti akan berlangsung dijadwalkan mungkin pada pukul 8 pagi ya saat ini tengah berlangsung persiapan Nah upacara atau semacam seremonial seperti ini bahkan ya kita sambil mengomentari ya Ini yang diharapkan ya jadi bukan cuma upacara ya Bukan upacara itu juga penting untuk mengingatkan Bukan cuma panas-panasan di bawah terik matahari gitu ya Tidak cukup itu kalau untuk upacara mah untuk mengingatkan kembali nilai-nilai Pancasila yang harus diingatkan Ya apa artinya kalau dalam pengamalannya tidak semakin baik Kan yang paling utama itu begitu ya introspeksi kemudian juga koreksi jika terjadi penyelewengan begitu ya Itu yang kemudian harus semangatnya begitu ya dari hari lahir atau peringatan hari lahir Pancasila ini Mengutamakan bagaimana kemudian setiap kebijakan yang dikeluarkan itu tidak hanya apa tanpa makna Tapi juga harusnya tujuannya adalah untuk mengutamakan kesejahteraan lahir dan batin dari rakyatnya Sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila tentunya ya Dan jangan sampai kalau Mbak Kani tadi bilang tanpa makna artinya oke ini datang gegep kembita tapi pulang dari lapangan udah gak ada yang dimaknai begitu ya Jangan sampai seperti itu ya Iya betul Oke baik dan pemirsa itu tadi gabar terkini terkait dengan persiapan peringatan hari lahir Pancasila di Rokanilir Dumai Riau Jadi kalau ada yang bilang sekarang tanggal merah berarti tidak upacara begitu ya Ternyata ada upacara Ternyata ada upacara Semangat buat teman-teman yang mungkin akan berangkat ke lapangan Tapi semoga nanti pulang dari lapangan juga memaknai nilai-nilai dari Pancasila Tentu diimplementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari Meskipun teladan itu mungkin belum didapatkan ya Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut Inilah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Harlah Pancasila bukan cuma upacara Harlah Pancasila bukan cuma upacara Untuk ke delapan kalinya kita akan memperingati hari lahir Pancasila hari ini Peringatan itu semestinya tak sekadar ajang seremonial tahunan Tapi yang jauh lebih penting ialah Bagaimana menjadikannya sebagai momentum Untuk semakin paripurna mengimplementasikan nilai-nilai ideologi bangsa itu Dalam kehidupan bangsa dan negara Usia Pancasila sejatinya sudah cukup tua Ya ada sejak pertama kali disebut oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau BPUPKI pada 1 Juni 1945 Namun 1 Juni secara resmi baru ditetapkan sebagai hari lahir dasar negara kita itu Lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 Peringatan ulang tahun jamak dijadikan refleksi perihal Apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan di masa-masa mendatang Peringatan ulang tahun lazim digunakan sebagai ajang introspeksi Arena koreksi atas kesalahan dan kekurangan demi perbaikan di kemudian hari Semangat itu pula yang seharusnya dikedepankan dalam peringatan hari lahir Pancasila hari ini Bukan cuma dengan menggelar upacara Bukan pula sebatas ucapan atau parade kata-kata Harus kita katakan Bangsa ini belum sepenuhnya menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila Dari 5 sila yang ada Belum ada satupun yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara sempurna Bahkan masih jauh dari paripunna Apalagi akhir-akhir ini kehidupan berbangsa dan bernegara Justru diwarnai oleh praktik-praktik yang bertolak belakang Dengan spirit Pancasila Pancasila Misalnya mengajarkan persatuan Akan tetapi apa yang terjadi belakangan Perpecahan diantara anak bangsa masih kerap terjadi Mereka pecah Tersekat-sekat Karena perang kepentingan Mereka terbelah Lantaran ambisi kekuasaan Soal bagaimana memburu kekuasaan juga tak selaras dengan nilai-nilai Pancasila Menghalalkan beragam cara yang sebenarnya haram Menabrak etika Yang semestinya dibuliakan Merusak hukum yang seharusnya dijunjung adalah Contoh nyata pengingkaran terhadap Pancasila Di pemilu 2024 Semua itu terpempang gamblang Para pemburu kekuasaan Tasungkan melakukan praktik lancung Dan lebih ironis lagi Banyak rakyat yang mengamini Demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata Bukannya dirawat agar semakin sehat Justru sebaliknya Disakiti yang bisa membuatnya mati Pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila Juga ketara dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada Apakah biaya super mahal yang harus dibayar rakyat Untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi Selaras dengan Pancasila? Jelas tidak Apakah pemaksaan terhadap seluruh pekerja Untuk menjadi peserta tabungan perubahan rakyat alias tapera Mencerminkan semangat Pancasila? Juga tidak Perilaku sebagian rakyat demikian pula Masih adanya praktik-praktik pelarangan ibadah bagi penganut agama lain Misalnya Adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa Pancasila Belum seutuhnya menjiwai anak-anak bangsa Tema hari lahir Pancasila tahun ini sungguh apik Pancasila jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia emas tahun 2045 Kiranya masih menjadi penambah semangat bagi seluruh elemen bangsa Untuk berbuat lebih baik Akan tetapi sekali lagi Peringatan hari lahir pantang hanya menjadi ritual rutin sabat tahun Para elit, para pengambil kebijakan Mereka yang tengah memangku kuasa Mutlak menunjukkan bahwa Pancasila bukan cuma lafalan kata-kata Tapi dasar dan panduan utama dalam pengelola negara Apalah artinya Berpanas-panas mengikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila Tetapi Masih saja suka berperilaku sebaliknya Harlah Pancasila bukan cuma upacara Itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Nanti kami akan undang Anda untuk memberikan opini Terkait dengan topik kita pada pagi hari ini Dan juga akan kami hadirkan perbincangan Dengan arah sumber hanya untuk Anda usai jeda Tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia Anda kembali di editorial media Indonesia penyelesa Dan yang menjadi topik kita pada pagi hari ini adalah Harlah Pancasila bukan cuma upacara 1 Juni pada pagi hari ini merupakan peringatan hari Pancasila Dan untuk membahasnya lebih lanjut Kita langsung terhubung melalui sambungan telepon Dengan pemikir kebinekaan Sukidi Pak Sukidi selamat pagi Selamat pagi Mas Iqbal Selamat hari lahir Pancasila Pak Sukidi Kalau judul dari editorial kita pada pagi hari ini Semoga ini bukan cuma upacara Nah apa yang harus ditunjukkan Supaya ini bukan hanya sekedar seremonial semata Apa yang penting Pak Sukidi? Ya terpenting adalah pertama Momen hari lahir Pancasila ini adalah momen untuk menjiwai kesadaran pikiran Dan keteladanan Bung Karno dan juga Bung Hatta Sebagai dua pendiri Republik yang memberikan pikiran berlian dan keteladanan hidup yang luar biasa Itu pertama sehingga momen ini tidak sekedar momen seremoni Tapi juga tumbuh satu kesadaran sejarah Kesadaran intelektual, kesadaran moral Terhadap pikiran-pikiran dan keteladanan moral yang luhur Yang sesuai dengan inti sari Pancasila itu sendiri Dan kedua yang tak kalah pentingnya adalah Saya memperoleh satu amanah Untuk disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia Amanah yang datang dari Putri Bung Hatta, Ibu Halida Hatta Untuk melanjutkan perjuangan Bung Karno Perjuangan Bung Hatta Dan perjuangan Buya Safi Ma'arif Dalam mengamalkan dan membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Kepada Bung Karno kita belajar bahwa Pidato 1 Juni 1945 Itu adalah pidato tentang hari lahir Pancasila Yang memberikan satu penekanan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Harus selalu menjadi komitmen bersama Harus menjadi satu kesepakatan bangsa Dan terutama pesan Bung Karno tentang amanah republik itu sendiri Yang didirikan untuk melayani kepentingan bersama Untuk melayani kepentingan rakyat Indonesia Bukan untuk kepentingan satu orang Bukan untuk kepentingan satu keluarga Dari Bung Hatta Kita belajar tentang negara Yang disandarkan pada aturan hukum Rule of law Karena itu kestiaan pada amanah dan warisan mulia dari Bung Hatta Inilah yang diingatkan pagi ini oleh Ibu Halida Hatta Tentang komitmen kita Untuk selalu taat pada aturan hukum Kestiaan kita pada aturan hukum itulah sebenarnya Menjadi karakter kita Untuk setia pada Pancasila Karena itu kita tidak diperkenankan sedikitpun Untuk mengubah hukum demi kepentingan dan ambisi kekuasaan Hukum harus ditaati Hukum harus menjadi kesepakatan bersama Sebagai satu ciri dari masyarakat modern Dan terakhir Kepada Buya Safi Marif Beliau selalu menekankan Agar Pancasila Tidak hanya di bibir Tidak hanya di mulut Tetapi harus selalu Terjawantahkan Dalam keteladanan hidup sehari-hari Dengan membantu kepada sesama Dengan bersikap Pelas aseh kepada mereka Yang papa Yang miskin Dan mereka yang tak berpenghidupan layak Jadi ketiga tokoh inilah Yang saya pedik dari Pesan dari Ibu Halida Hatta Agar kita melanjutkan Perjuangan Dua proklamator Dan sekaligus Perjuangan Buya Safi Marif Oke Pak Sukidi Semoga beliau sehat selalu ya Dan nilai-nilai ini Masih relevan sampai sekarang Soal taat aturan hukum Pak Sukidi Jika memang memaknai nilai-nilai Pancasila Itu salah satunya adalah Dengan menaati aturan hukum Untuk kepentingan masyarakat Nah memang apa bahayanya Kalau aturan hukum ini Tidak ditaati Untuk kepentingan pribadi Atau golongan Bahayanya adalah Persis seperti yang diingatkan Bung Hatta Ingat Bung Hatta ini adalah Arsitek utama Di balik berdirinya negara hukum Karena apa? Karena Bung Hatta khawatir sekali Jikalau negara Republik ini Tidak disandarkan pada hukum Maka yang terjadi adalah Tirani kekuasaan itu sendiri Dan itulah sebabnya Bung Hatta menjadi satu Di antara sedikit Ibu dan Bapak-Bapak penerbangan Yang menyadari betul bahwa Negara ini harus diikat Pada hukum Kalau tidak diikat pada Aturan hukum Maka yang terjadi adalah Tirani kekuasaan Dan itulah yang sebenarnya Kita saksikan hari-hari ini Dimana Tiran populis Itu merubah dan Merobek hukum Demi ambisi kekuasaan Dan inilah yang sebenarnya Dikawatirkan oleh Bung Hatta Dikawatirkan oleh Bung Karno Agar ketaatan pada hukum Itu menjadi identitas kita Sebagai satu masyarakat modern Dan penguasa Itu harus memberikan Keteladanan yang luhur Untuk taat pada hukum Ketika ketaatan pada hukum Itu tidak diwujudkan Maka yang terjadi adalah Masyarakat yang tidak beradab Satu peradaban Yang menjadi peradaban Yang jahiliah Peradaban yang tidak menghargai Aturan hukum itu sendiri Soal kalau kita melihat sejarah Sebenarnya Pak Sukidi Bung Hatta pun kan Istilahnya itu pernah berbeda pendapat Dengan Bung Karno Kalau saya baca saat itu Nah itu Menjadi peringatan tersendiri Bagi Bung Karno pada saat itu Bahwa mungkin ada kebijakannya Yang menurut Bung Hatta Lebih baik Lebih pro rakyat Nah kalau sekarang Siapa sih yang seharusnya Mengingatkan Pada saat keteladanan itu Tidak kunjung muncul Dari pemimpin Pada pidato Rakenas PDI Perjuangan Ibu Megawati Memberikan Peringatan Cukup keras Kepada penguasa Agar tidak Terjatuh Pada Sikap Otoriter Dan sikap Populis Karena Populisme otoriter itu Membahayakan Demokrasi Membahayakan Konstitusi Dan Membahayakan Republik ini Republik ini Roboh Karena Karakter Otoritarian Dan Populisme itu sendiri Dan ini harus menjadi Peringatan Besar Kepada kita Semuanya Agar Bahaya Otoritarianisme Dan Populisme ini Segera Dihentikan Dan kita Semua Terpanggil Untuk bertanggung jawab Melawan Segala Bentuk Otoriter Yang Hari-hari Ini Mewarnai Perjalanan Republik kita Republik kita Yang Diimpikan oleh Bung Kano Dan Bung Hatta Sebagai Negara Republik Demokratis Hari-hari ini Justru Mengalami Apa yang Saya sebut Sebagai The Autoritarian Turn Titik balik Ke arah Autoritarianisme Dan titik balik Ke arah Populisme Itu sendiri Dan karena itu Ini adalah Alarm Bahaya Sekali Kalau kita Berdiam diri Kita tidak Bersuara Kita mendiamkan Kemungkaran Maka kita Termasuk Golongan Yang Lemah Imannya Karena itu Agar Iman Kita Kuat Kita Harus Berani Bersikap Untuk Mengingatkan Kepada Mereka Yang Tidak Taat Pada Pantasila Yang Tidak Taat Pada Konstitusi Yang Tidak 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 Pada Aturan Hukum Untuk Kembali Kepada Jalan Yang Benar Jalan Yang Sesuai Dengan Pantasila Jalan Yang Sesuai Dengan Apa Yang Oleh Bung Hatta Sebut Sebagai Pantasila Sebagai Fundamen Etik Dan Fundamen Politik Yang Harus Menjadi Satu Kesadaran Bersama Kesadaran Nasional Kita Sebagai Bangsa Tanpa Mengingat Dan Menjiwai Kembali Pesan Dari Bung Karno Dan Bung Hatta Maka Kita Akan Berada Di Persimpangan Jalan Karena Itu Kita Sebagai Bangsa Harus Saling Mengingatkan Bahwa Jalan Terbaik Pada Adalah Menjiwai Dan Sekaligus Mengamalkan Pesan Bung Karno Bahwa Republik Ini Diabdikan Untuk Kebaikan Bersama Untuk Kesejahteraan Bersama Untuk Kebahagiaan Bersama Dan Dari Bung Hatta Kita Mengingat Kembali Pesan Beliau Bahwa Republik Ini Dibdirikan Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Itulah Pasal Terpenting Yang Menjadi Impian Bung Hatta Agar Apa Agar Kesejahteraan Ini Sebesar-besarnya Ditujukan Untuk Rakyat Indonesia Dan Itulah Hukum Tertinggi Dalam Kita Bernegara Hukum Tertinggi Dalam Kita Bernegara Adalah Bukan Kesejahteraan Sendiri Bukan Kesejahteraan Keluarga Tapi Kesejahteraan Itu Adalah Milik Seluruh Rakyat Indonesia Dan Keselamatan Tertinggi Dalam Negara Adalah Keselamatan Yang Ditujukan Pada Republik Dan Negara Itu Ini Kan Kita Berbicara Tentang Isu Mungkin Pak Sukiri Pasti Mengikuti Permasalahan Yang Sedang Menjadi Perbicaraan Di Masyarakat Kalau Memang Kesejahteraan Masyarakat Ini Harus Diutamakan Menurut Anda Pemberitaan Yang Ada Saat Ini Contoh Soal Biaya Pendidikan Tinggi Yang Mahal Soal Tabungan Permahan Rakyat Yang Memberatkan Masyarakat Apakah Itu Artinya Belum Menjiwai Nilai-Nilai Dari Pancasila Yang Seharusnya Ditunjukkan Oleh Pemerintah Tepat Sekali Bukan Hanya Belum Menjiwai Tapi Sama Sekali Tidak Mengamalkan Amanah Luhur Pancasila Itu Sendiri Ingat Pada Bidatu Bung Kano 1 Juni 1945 Saudara-saudara Kita Hendak Menerikan Negara Indonesia Dimana Rakyat Semua Sejahtera Tetapi Hari-hari Ini Kesejahteraan Itu Tidak Merata Mengalami Ketimpangan Ketimpangan Bukan Hanya Dari Segi Pendapatan Tapi Ketimpangan Dari Segi Kekayaan Ketimpangan Dari Segi Pendidikan Ketimpangan Dari Segi Kota Dan Desa Dan Peristiwa Hari-hari Ini Tentang UKT Tentang Perumahan Itu Merefleksikan Bahwa Rakyat Kita Umumnya Kelas Meskin Dan Kelas Menengah Jauh Dari Amanah Yang Ditorehkan Oleh Bung Karno Maupun Bung Hatta Yaitu Adalah Kesejahteraan Seluruh Rakyat Indonesia Ini Mestinya Menjadi Tamparan Perkeras Kepada Seluruh Pemimpin Bahwa Mereka Abai Untuk Mewujudkan Amanah Dari Bung Karno Maupun Bung Hatta Tentang Kesejahteraan Seluruh Rakyat Indonesia Ingat Bahwa Mereka Yang Bisa Memperoleh Pendidikan Tinggi Amat Sangat Sedikit Umumnya Kita Baru Lulusan SMA Dan Banyak Sekali Lulusan SMP Dan SD Dan Itu Menjadi PR Terbesar Kita Bahwa Amanah Untuk Menjelaskan Kehidupan Bangsa Itu Tidak Ditertunaikan Dengan Sebaik-baiknya Kecederasan Kita Berada Di Rengkeng 130 Dunia Dan Kita Memiliki Kecederasan IQ Terendah Di Asia Tenggara Karena Itu Ini Harus Disadari Oleh Para Pemimpin Bahwa Tengoklah Kembali Pantasila Tunaikan Amanah Konstitusi Agar Apa Agar Mereka Menjadi Pemimpin Yang Setia Pada Pantasila Yang Setia Pada Amanah Konstitusi Oke Baik Pak Sukidi Terima Kasih Atas Pencerahannya Karena Pantasila Ini Sesungguhnya Bahkan Negara Lain Pun Kagum Dengan Nilai Yang Ada Di Pantasila Mereka Ingin Bisa Menerapkan Nilai Nilai Tersebut Di Negara Mereka Tapi Ternyata Di Dalam Negeri Belum Diterapkan Sepuluhnya Sekali Terima Kasih Pak Sukidi Sudah Memberikan Pencerahan Untuk Editorial Media Indonesia Dan Dan Pemirsa Kami Akan Lanjutkan Pembahasan Terkait Dengan Tepik Kita Pada Pagi Hari Ini Usah Jedah Tetaplah Bersama Kami Di Editorial Media Indonesia Media Indonesia Mengajak Anda Untuk Mengakses Fitur Premium E-paper Dengan Sajian Content Berbasis Intelektual Dan Meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil Dengan Lebih Dinamis Melalui E-paper Media Indonesia Yang Dapat Tanda Akses Kapan Saja Dimana Saja Caranya Mudah Download Aplikasi Media Indonesia Di Android Atau Ketik link E-paper .media Indonesia .com Atau Bisa Scan QR Code Pada Layar Kaca Anda Klik Tab E-paper Di Bagian Samping Layar Tablet Anda Daftarkan Data Diri Serta Pilih Paket Perlangganan E-paper Media Indonesia Sesuai Dengan Kebutuhan Anda Nikmati Juga Bonus Spesial Tambahan Empat Halaman Rubrik Fokus Setiap Hari Semua Bisa Anda Dapatkan Hanya Di E-paper Media Indonesia Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Customer Service Di Nomor 0811 1201 2018 Atau Kunjungi Media Sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Anda kembali Di Editorial Media Indonesia Pemirsa Kita membahas Harlah Pancasila Bukan Cuma Upacara Dan saat ini Tengah berlangsung Upacara Di Rokan Hilir Di Dumai Riau Yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo Dan Kita akan Mengundang Anda Untuk berpartisipasi Memberikan opini Anda Pemirsa Terkait dengan topik kita Pada pagi hari ini Kita akan sapa Yang pertama Ada Pak John Veto Dari Batam Pak John Veto Selamat pagi Selamat pagi Sehat selalu Pak John Veto Bagaimana Pak Memaknai Hari Lahir Pancasila Kali ini Pak Ya Saya mengucapkan dulu ya Salah selapan Hari Lahir Pancasila Begini Ini memang betul Kita ini Ya Agak damang Saya aja Agak ketakutan Karena saya dulu Di daerah Sangat betul Dengan Pancasila ini Ya Selama hari 17 Agustus Saya membuat Baleho yang besar besar Ya Pak Pancasila ini Empat tiga itu Ya Tapi makin Ke belakang ini Makin Apa Makin Apa Kalau apa itu Implementasinya Tidak Tidak lagi Mereka betul Meriah betul Pancasila ini Ya Sakral Sangat sakral Bagi saya Pancasila ini Dengan kehidupan Sekarang ini Dengan pesatnya Pemanjuan teknologi Ini mulai tergerus Ya harusnya kan Generasi-generasi muda kan Lebih apa Masalah Pancasila ini Lebih Apa Lebih menggigit gitu Pemahaman Pancasilanya Karena bisa dimasukkan Di Apa-apa Cara apanya Pilih abarnya Sudah gampang Melalui media-media Media sosial Tapi Terbalik malah Sekarang udah Begitu abai aja Dengan Pancasila Ketakutan saya Disitu Mas Ibal Dan lagi kita Ketumbang Sangat besar Memang betul Kita Negara Negara luar aja Sangat bangga Dengan Ada Punya pegangan Gitu Kalau kita pegangan Hidup kita Kalau orang Islam Bukan ada agamanya Kalau Pancasila kan Pegangan apanya Pancasila Jadi Pancasila itu Kan seolah-olah Kalau Belumnya Pancasila Berarti dia bukan Indonesia Kan gitu Tapi sekarang Melenceng Contoh aja Dikadilah Bikis berubang Itu Agak apa Kita dipertontonkan Agak jauh Melenceng Agak jauh Melesetnya Apa Pancasila ini Jadi kaum muda Gajet itu Ini yang Sangat Sangat apa Kita penting Jauh semua Rakyat Indonesia Bagaimana Melesetikan Pancasila ini Ada dalam Arti Semua rakyat Indonesia Pancasila ini Karena Pancasila Ini Tidak bisa Prekat kita Ini Semoga banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya mungkin kita akan Bergabung dengan penelpon selanjutnya Namun kami mohon untuk Agar audio dinaikan Supaya kita bisa mendengar dengan jelas Penelpon Ada Bu Ong Mehwa Di Pejaten Bu Ong Mehwa Selamat pagi Bu Ong Mas Iqbal Mbak Kania Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari lahir Pancasila Bu Ong Bagaimana Anda memaknai Kali ini Kita memperingati Hari Pancasila Yang ke-8 Hari Pancasila Jangan diucapkan saja Mas Iqbal Mbak Kania Harus menjiwai Ini sekarang kita sudah Jauh melenceng Ya Sudah Tidak Pancasila lagi Kekuasaan Dipegang oleh satu orang Lalu Dimana Pancasila kita ini Mas Iqbal Sekarang kita itu Sudah tidak memandang lagi Undang-undang Tidak memandang lagi Demokrasi kita Jadi yang Yang diponjolkan adalah Kekuasaan Yang kita lihat sekarang Dengan keputusan MK Nomor 90 Lalu ada Keputusan Mahkamah Agung Ya Yang Apa Tidak patuh dengan undang-undang Untuk pemilihan gubernur Yang akan datang Itu undang-undang Mengatakan 30 Kalau belum 30 Tidak bisa Menjadi Tidak mendaftar Di gubernur Nah inilah Hukum Apa yang dikatakan Lokal Matar kita Bung Karnodang Dan Bung Hatta Kita sekarang ini Sudah tidak Pancasila lagi DPR juga Pada Melakukan korupsi Korupsi Berjemaah Dimana-mana Mas Iqbal Dan Mbak Karnia Nah bagaimana Pancasila ini Apa hanya Diucapkan Tidak menjiwai Kalau seorang Pancasila Akan Tidak melakukan Hal-hal yang Pelenceng ini Mas Iqbal Dan Mbak Karnia Semoga saja Pancasila ini Membawa Bangsa ini Maju Sejahtera Tidak Seperti sekarang ini Kacobalo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Ong mengikuti sekali Isu-isu dan perkembangan terkini Kemudian ada Pak Tasrik Usman Di Banjarmasin Pak Tasrik Usman Selamat pagi Selamat pagi Mas Iqbal Selamat pagi Mbak Karnia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pak Tasrik Bagaimana memaknai Hari lahir Pancasila Pada tahun ini Iya Memaknai Hari lahir Pancasila Itu bukan Saja Berupa upacara Seremonia Tetapi bagaimana Menghayati Dan mengamalkan Pancasila itu Secara murni Dan konsekuen Dan kalau Dalam Bingkai negara NKRI Bagaimana Pancasilanya Bisa dilestarikan Itu harus Menjadi Tanggung jawab Dari pemimpin Nah Sekarang Kalau pemimpin Itu tidak Menjadi teladan Lalu masyarakat Mau mengamalkan Pancasila Gimana Coba Kalau kita Ke daerah-daerah Ke kampung-kampung Itu Toleransi Masih jalan Bagaimana Saling menghormati Bagaimana Menjaga persatuan Itu terasa Tetapi Justru di tingkat Elit Ini yang sudah Tidak memberikan Keteladanan Sekarang ini Yang sangat Menonjol Bahwa Sekarang ada Seorang Pemimpin Yang membangun Rejim Kekuasaan Dengan dinasti Tetapi kok Krias politika Itu kan ada Eksekutif Legislatif Dan Unikatif Sekarang Yang kita Lihat bahwa Legislatif Dan Unikatif Itu sudah Dibawa daripada Eksekutif Dalam hal ini Presiden Nah Pengamalan Pancasilanya Itu dimana Keadilannya Itu dimana Coba bayangkan Ada seorang Presiden Yang Mengorbitkan Anaknya Jadi wali kota Kemudian Wapernya Sekarang sudah Menyiapkan lagi Anaknya Mantunya Nah ini Keadilan Sosial Itu dimana Persatuan Itu dimana Bagaimana Kita bicara Pancasila Sementara Pemimpin Tertinggi Kita Memberikan Tidak ada Keteladanan Jadi Itu saja Yang saya ingin Sampaikan Bahwa ini Jadi renungan Bagi kita Seluruh rakyat Indonesia Kita ini Lagi kena musibah Dipimpin oleh Orang yang Hanya mementingkan Keluarganya sendiri Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Tasrik Usman Terima kasih Sudah bergabung dengan Editor Media Indonesia Mbak Kania Ini Sebenarnya Sudah banyak yang Mengingatkan ya Masyarakat Apalagi kan mereka Merasakan sendiri Bagaimana hidup sehari-hari Dan mereka juga Merasakan ternyata Keteladanan itu Belum ditunjukkan Oleh para pemimpin Jadi itu Tidak sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila Yang harus dijiwai Ya Paling tidak Kalau dari beberapa Penelpon Mereka mencatat ya Mereka mencatat Mereka mengamati Dan mereka merasakan Begitu ya Bahwa ya saat ini Kalau kita bicara Dalam konteks Memperingati Hari lahir Pancasila Dan bagaimana Dalam keseharian kita Seharusnya kita bisa Mengamalkan Nilai-nilai Luhur yang terkandung Dalam Pancasila Sebagai ideologi negara Itu Kok Sepertinya Belum ada Keteladanan Atau tidak ada Keteladanan Sama sekali Bahkan gitu Yang diperlihatkan Dan itu terlihat dari Ya Perumusan kebijakan Dan Perumusan keputusan Gitu yang berkaitan dengan Kepentingan politik Yang kemudian Kok Wajahnya itu adalah Wajah yang hanya Menguntungkan Satu golongan saja Satu orang Satu keluarga Itu yang kemudian Apa yang disampaikan oleh Para penelpon kita Dan juga dari Apa yang disampaikan oleh Pak Sukidi tadi Begitu ya Bahwa Satu hal yang mungkin Harus digarisbawahi Pancasila ini Diwariskan Sebenarnya Begitu Ini adalah Pemikiran brilian Dari Bapak Prokramator bangsa Bapak pendiri bangsa Begitu yang Harusnya itu Bisa diamalkan Begitu Diwariskan kepada Generasi muda Sampai dengan sekarang Begitu Bagaimana Mungkin di setiap era Kekuasaan itu Memang ada tantangan Tantangan Dan bagaimana Kemudian terditipkan juga Oleh Ibu Halida Hatta Yang mengatakan Bahwa ya harus Harus diperjuangkan Begitu Karena ini adalah Warisan gitu Yang diwariskan kepada Kita semua Untuk diamalkan Dan rasa-rasanya pun Kalau terjadi penyimpangan Sekarang-sekarang ini Memang Jalan untuk kembali Ke jalan yang benar itu Bagaimana kita kembali Mengamalkan nilai-nilai Yang terkandung dalam Pancasila Kurang lebih seperti itu Sudah banyak yang mengingatkan Tapi perjuangan itu memang harus Harus dilanjutkan Tidak boleh berdiam diri Harus tetap bersuara Kalau melihat ada Ketidakadilan Begitu ya Di tengah-tengah kita Nah ini yang kemudian Rasa-rasanya mungkin Yang bisa dirangkumkan Dari apa yang sudah disampaikan Oleh para penelponan Juga dari Pak Sukidi Senang sekali ya Mendengar apa yang disampaikan Oleh Pak Sukidi Memang harus selalu diingatkan Nilai-nilai itu ya Karena kalau misalnya Tidak diingatkan Jangan diperingati setahun sekali Dan tidak hanya Melalui seremoni saja Tapi bagaimana Kemudian dalam keseharian kita Kita juga melihat Adanya perbaikan Perbaikan itu Dalam taraf kesejahteraan Bagaimana kekuasaan itu Tidak hanya untuk Kepentingan golongan Tetapi juga rakyat yang Harus diperhatikan Kesejahteraannya Dan tentu kehidupannya Juga semakin baik Itu salah satu indikatornya Menarik apa yang disampaikan Oleh penelpon tadi ya Bahwa kalau di kalangan Bawah begitu ya Di desa-desa Di kampung-kampung Yang namanya persatuan Yang namanya toleransi Dan lain sebagainya Dan sebagainya itu Masih dipraktekan Tapi kok kayaknya Di tingkat elit itu Tidak kelihatan wajah Seperti itu ya Nah tingkat elit itu Belum kelihatan Tapi kita akan lihat Salah satu elit Yang seharusnya menjadi teladan ya Yang akan berpidato Dalam upacara kali ini Kami akan hadirkan kepada Anda Pemirsa inilah Pidato Presiden Jokowi Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila Di Rokan Hilir Dumai Riau Yang saya hormati Ketua Komisi Judisial Republik Indonesia Yang saya hormati Para Menteri Kabinet Isuamaju Panglima TNI Dan Kapolri Dan Kepala BIN Yang saya hormati Kepala BPP Dan seluruh Jajaran yang hadir Yang saya hormati Gubernur Riau Wali Kota Dumai Serta para wali kota Dan Bupat yang hadir Yang saya hormati Seluruh tokoh Tokoh masyarakat Sepropensi Riau Yang saya hormati Dirut Pertamina Beserta seluruh jajaran Hadirin dan undangan Yang berbahagia Kita patut bersyukur Bahwa Negara kita Indonesia Tetap kokoh Terus stabil Terus bersatu padu Terus tumbuh ekonominya Kita Anda kembali di Editorial Media Indonesia Makanya tadi kita sudah diingatkan Editing pencerahan oleh Pak Sukidi Yang memperhatikan isu kebangsaan tentunya Banyak yang ternyata tuh Menyadarkan kita bahwa memang saat ini tuh Nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai luhur itu Belum dijiwai oleh Terutama mereka yang harusnya memberikan teladan Nah nilai dari Bung Harta yang disampaikan tadi Jangan sampai ini terjun Atau terjerumus Kepada tiran populis Nah itu Maksudnya apa Mbak Kania Maksudnya Apa yang harus ditunjukkan oleh para pemimpin kita Supaya itu tidak terjadi Dan harus mengutamakan kepentingan rakyat Yang paling utama sih Kalau kita melihat taling tidak ya Dari penelopon-penelopon yang tadi sudah Menyuarakan juga keresahannya mereka Tentang kondisi bangsa saat ini ya Pemerintah itu perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat Rasa-rasanya seperti itu ya Ada ketidakpercayaan Ini kan berdasarkan apa yang sudah disampaikan juga Bagaimana ketika dalam menerapkan kebijakan itu Paling tidak harus transparan Harus akuntabel Dan juga harus melibatkan partisipasi rakyat Dalam prosesnya Karena yang namanya demokrasi itu kan juga harus ditegakkan Ada juga soal taat hukum Tadi yang disampaikan oleh Pak Sukini juga Itu tuh adalah panduan Itu adalah sesuatu yang memang harus kita sepakati bersama-sama Harus kita pegang bersama-sama Dan harus menjadi komitmen bersama-sama Nah lagi-lagi gitu Dibutuhkan keteladanan gitu Karena kan masyarakat tergantung dari pemimpinnya Betul Melibatkan masyarakat Mbak Karnia ini Artinya jangan sampai terjun kepada The authoritarian term tadi itu Karena kebijakannya itu ya harus dirancang sedemikian rupa Yang bisa mencerminkan aspirasi Dan juga kebutuhan rakyatnya Begitu ya Bukan hanya kepentingan sekilintir ele politik Karena banyak yang bertanya-tanya pada saat kebijakan keluar loh Kok kami tidak diajak konsultasi dulu Tiba-tiba sudah keluar kebijakan yang dianggap murgikan mereka Itu salah satu indikator bahwa Itu tidak melibatkan masyarakat Ya salah satunya ya Paling tidak ya Kan kalau kemudian tadi disampaikan oleh salah satu penelopon juga Terlihat begitu Dari suasana ataupun kondisi yang sekarang dirasakan oleh masyarakat Kok kalau kita bicara soal hirarki Perimbangan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif Kok sepertinya yudikatif dan legislatif ini ada di bawah keteknya Eksekutif lah kurang lebih seperti itu ya Apa kata eksekutif mereka jalankan seperti itu Kan harusnya ada perimbangan kekuasaan gitu Jadi sistemnya kan sudah dirancang sedemikian rupa Sudah kita sepakati bersama-sama dengan dasar negara yang jelas Nilai-nilainya luhur yang diwariskan oleh Bapak Proklamator Bangsa Yang harusnya tetap menjadi komitmen kita bersama Nah di hari lahir Pancasila Marilah kita kemudian introspeksi lagi Kemudian kalau memang ada penyelewengan ya kita koreksi bersama-sama Kembalilah gitu ke jalan yang benar Betul, karena tadi kata-kata yang saya tangkap dari beberapa penelpon Mereka semua menyebut kata melenceng Mbak Apakah ini berarti momentum untuk meluruskan kembali nilai-nilai yang melenceng? Iya seharusnya gitu, karena harapannya kan Kalau kita berharap bahwa ini bukan hanya sekedar upacara yang diperingati setiap tahun Hanya ritual semata tapi tidak diamalkan, tidak dijiwai Harusnya ada perbaikan ke depannya Tapi yang pasti bahwa salah satu yang kita sepakati bersama adalah juga bagaimana kita menegakkan pilar-pilar demokrasi Demokrasi seperti apa? Demokrasi yang melibatkan masyarakatnya Masyarakat paling tidak salah satu tonggak dari demokrasi itu adalah bagaimana masyarakat bisa ikut memilih siapa pemimpinnya Nah tentunya kan pemimpinnya ini juga harus memberikan kesejahteraan seluas-luasnya kepada masyarakatnya ketika sudah dipimpin Nah itu loh yang kemudian harus dijaga Jadi sistemnya sudah dibangun sedemikian rupa Jangan sampai kemudian sistem yang sudah baik ini runtuh, roboh gitu ya Ketika misalnya paling tidak gitu ya nilai-nilai dalam Pancasila itu tidak diamalkan bersama-sama Padahal kita sudah komit dari sejak awal dan bagaimana kemudian membumikan sih sebenarnya Sejujurnya apakah generasi muda kita sudah paham dan sudah menjiwai Karena kalau kita melihat dari perkembangan sosial ekonomi lah paling tidak gitu ya Bahwa ekonomi sekarang kita sedang susah gitu ya Tiba-tiba sekarang ada iuran tapera gitu ya Nah ini yang kemudian harusnya bisa dievaluasi begitu oleh pemerintah Apakah saatnya sudah tepat, momentumnya sudah tepat Karena kalau melihat dari respon dari pemerintah sejauh ini tidak akan ada evaluasi Dan bahwa ini adalah gotong royong katanya dikatakan seperti itu Ini adalah tabungan, ke depannya ini nanti hanya akan menguntungkan rakyat Tapi kan ke depan, bagaimana dengan kondisi sekarang gitu Jadi ada beberapa hal gitu yang harusnya menjadi perhatian kita bersama Begitu ya kita mengetuk pintu hati dorani dari para pemimpin kita Untuk tidak, paling tidak memberikan keteladanan juga gitu kepada masyarakat Karena masyarakat kan tergantung pemimpinnya juga begitu ya Baik kita tunggu, semoga para pemimpin bisa membuktikan dan memberikan keteladanan bagi kita Karena kalau Pak Suki dibilang tadi, jangan sampai ini terjun kepada populisme otoriter Tapi akhir-akhir ini populisme saja tidak begitu Semakin kesatunya menjadi yang dikhawatirkan di otoriterian term Kita tentu terus ingatkan sebagai media supaya para pemimpin bisa memberikan keteladanan Terutama momentum di hari lahir Pancasila kali ini Makanya terima kasih Terima kasih Bu Dan pemirsa para elit, para pengambil kebijakan Mereka yang tengah memangku kuasa mutlak menunjukkan bahwa Pancasila Bukan cuma lafalan kata-kata Tapi dasar dan panduan utama dalam mengelola negara Apalah artinya berpanas-panas mengikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila Tetapi masih saja suka berperilaku sebaliknya Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia Saya Iqbal Himawan, selalu jaga kesehatan Anda Sampai jumpa Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang